H.A.D. Channel Indonesia Islam bukan hanya membahas agama-agama yang membahas masalah-masalah yang sifatnya furuk, cabang-cabang. Seperti masalah jual-beli, masalah fikir, dan yang lainnya. Tetapi masalah-masalah yang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin, itu juga dibahas di dalam Islam. Salah satunya yang kita kaji pagi hari ini, masalah buang hajat saja diatur di dalam Islam. Coba Bapak Ibu lihat, agama mana di dunia ini yang membahas secara detail, rinci, masalah buang hajat. Kalau tidak Islam, maka berbahagialah, bersyukurlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang lahir di muka bumi ini sebagai seorang muslim beragama Islam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita pula dalam keadaan Islam, muslim dengan mentauhidkan Allah Azzawajalla. Baik, yang pertama Bapak Ibu, adab ketika keluar dan masuk kamar mandi, menutup dan menjauhkan diri dari penglihatan orang lain. Jadi yang pertama adalah menutup dan menjauhkan diri dari penglihatan orang lain. Jadi kalau kita itu mau buang hajat, ya jangan sampai di tempat terbuka. Tapi lihat Bapak Ibu, di sekitar kita, di masyarakat kita, masih banyak loh orang itu buang hajat di pinggir jalan. Ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf para Pak Supir, biasanya itu ya, terkadang dia tidak memilih ke rest area atau ke toilet umum. Tidak, tetapi ya itu di pinggir jalan. Bahkan ada juga, ya itu sebagian toilet itu yang, mohon maaf ini, mohon maaf, tempat buang air kecilnya itu pakai orinoil. Ya itu yang terbuka, orinoil. Sehingga ketika laki-laki ingin buang hajat, ya maaf ini, maaf, ini bukan sesuatu yang tabu. Terkadang ketika dia melepas celananya, otomatis bagian belakangnya terlihat. Lah itu kan aurat, gak boleh. Makanya Bapak Ibu kalau kita masuk ke mal atau ke rest area atau tempat untuk buang hajat, di situ disiapkan orinoil, jangan dipakai deh, jangan. Lebih baik kita masuk kamar mandi saja, kondisi tertutup. Kenapa? Saya akan tunjukkan dalilnya. Nabi itu kalau buang hajat, itu sampai pergi ke tempat yang jauh sampai gak kelihatan orang. Jadi gak boleh buang hajat itu terlihat oleh orang, gak boleh. Iya, itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Silahkan Abu Dawud nomor dua. Sunan Abu Dawud nomor dua. Sahih Sunan Abu Dawud nomornya nomor dua. Ya, jilid satu, hadis nomor dua maksud saya, yaitu kita dengarkan baik-baik, yaitu sabda Nabi SAW, mohon maaf bukan sabda Nabi, perkataan sahabat, berarti asar ini. Asarus sahabat, dari sahabat Jabir, Ibni Abdillah, radiyallahu an, dia berkata, Annal Nabiya, salallahu alaihi wasalam, kana ida aradal baraza intalaqa, hatta la yarahu ahadud. Silahkan. Dari Jabir bin Abdullah, radiyallahu an, bahwa Nabi SAW, apabila hendak buang hajat, beliau pergi jauh-jauh, sehingga tidak seorang pun melihatnya. Jadi Nabi itu kalau buang hajat pergi jauh, sampai tidak ada satupun orang yang melihat, berarti harus tertutup, menutup diri, jangan sampai terlihat. Nah, ini yang pertama, yaitu ketika, yaitu akan buang hajat, ya. Apalagi kalau toiletnya toilet umum, ya, tolong terutama ibu-ibu keluar masuknya ke toilet, jangan sampai diketahui oleh laki-laki yang bukan mahrum, gitu ya. Makanya bapak ibu di dalam Islam, ketika kita membangun rumah, itu diatur, diatur itu. Jangan sampai kamar mandi yang kita buat, di dalam rumah kita, orang itu keluar masuk itu diketahui oleh orang lain yang bukan mahrum. Jadi kalau bisa, ada satu tempat, yaitu untuk menutupi kamar mandi tersebut, gitu ya. Jadi, nah kita sebagai tamu juga begitu. Ketika kita bertamu, itu tidak boleh langsung berhadapan dengan pintu orang tersebut, atau berhadapan dengan area ruang tamu dari rumah tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu bisa jadi ada wanita yang bukan mahrum, ya, keluar dari kamar, keluar dari kamar mandi. Nah, yang seperti itu. Jadi ada aturan main. Dan ini ada pembahasan khusus tentang ada bertamu. Insya Allah lain waktu kita akan sampaikan.